Pak Robi, sebelah kanan tuh saya kok sebelum tidur gelisah Aaaaaaah Apakah karena saya kebanyakan main sama Habib Jafar Weeeeee Hahahaha Saya berpikir gitu loh Iya, iya, iya Apa yang salah dengan saya? Tentang Kalian kenapa sedang skongkol untuk menghancurkan Islam? Hahahaha Selamat pagi dunia tipu-tipu All around you Harimu lelah Siang hari kamu haus Minum minuman plus 26 Masih belum tergerak juga nih sponsor Hahahaha Aduh pengaduan-pengaduan udah mulai berkurang nih paling rakyat ngadu-ngadu BBM naif Emang harus naif Semua yang berlalu Ini sengaja di jelek-jelekin ya biar gak masuk ke AdSense gitu Emang jelek loh Hahahaha Jelah menjadi kenangan Dan seakan ku lupakan Karena ku tak sejak Kok jadi tembang kenangan kayaknya? Ada headline apa nih kalo boleh tau di negara-negara kita tercinta nih? Youtuber pak, Youtuber Youtuber, Youtuber Konten sama anak kecil Padahal sudah di blur mukanya biar gak malu Tapi sama dia di kontenin Hah? Mau heran tapi kan dia Gak usah heran dong Kasian ya Soalnya kutuan ya Bukan meraih medali emas olimpiade matematika ya kan? Kalo meraih medali emas olimpiade matematika tingkat Asia, ASEAN dunia gak apa-apa mukanya Gak di blur Ini ya ampun Ya 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 namanya juga Namanya Nah Mahem Yeong kembali menjadi perbincangan warganya di media sosial Ini saya mengutip dari pikiran rakyat ya Nama Mahem Yeong kembali menjadi perbincangan warganya di media sosial Hari ini terkait konten Mahem Yeong kayak menghampiri bocah yang viral gara-gara kepalanya dipenuhi dengan banyak kutu Seperti dikit tapi sebelum Hem Yeong membuat konten tersebut ada seorang bocah yang viral gara-gara sang guru memotong rambutnya Iya iya Harusnya kan dikasih tau aja gak usah divirali Hah? Hem Yeong Hem Yeong Wah abloh Yang tuntunya di Fashion Week Iya iya Harusnya di Fashion Week itu Hilang kan sekarang kan Fashion Weeknya kan? Oh iya lah Hilang Gercep Gercep banget Dulu-duluan Haki apa siapa dah tuh Aduh Ada 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam lillahi ta'ala wabarakatuh Aku sempet melihat kamu loh Hah? Kita sempet bareng loh Di mana? Di konten yang viral itu Aaaaah Saya menyesal Saya menyesal Aaaaah Kita tuh kenapa sih waktu itu kita Eh Kita ngapain sih? Gatau kenapa Kok heboh banget deh Saya kan sebagai host julid Kata akun-akun repose itu di tiktok gitu Ini hostnya kok julid banget gitu Oke Jadi semua menyerang saya Oke Anda bayangkan hidup saya dong Walaupun saya hanya menyambung aja cerita anda gitu Saya ngomporin anda Eh Bener Ada apa? Ada apa? Ini kok bisa-bisanya sekarang anda datang kesini Kelayanan pengaduan masyarakat negara plus 26 Karena saya pingin mengadu kepada anda Oh mau ngadu Tapi sebelum saya ngadu saya ingin tanya Itu masalah kutu kutunya siapa ya? Masalah kutu Kutunya anak-anak Oh kutu anak-anak Anak-anak Yang? Yang adalah di sekolahannya Oke Waktu awal pihak media sudah baik Dengan nge-blur mukanya Lalu? Karena kenapa ini? Anak kan punya kehidupan juga ke depannya Ya toh makanya di blur biar gak malu Karena banyak kutunya Iya karena kan banyak kutu tuh bukan prestasi toh Bukan dong Iya Bukan dong Bukan prestasi Lalu datanglah Apa? Seorang youtuber Yang bernama? Aminyi Hyong Aminyi Hyong ini di konten ini Foto segala macem Aminyi Hyong itu datang dalam rangka? Gak tau Saya gak tau ya Dia dalam rangka ya Berkonten mungkin Mungkin maksudnya baik Dari Aminyi Hyong ini Cuman kadang-kadang kan maksud kita baik juga kan Outputnya belum tentu baik Itu loh maksud saya Bijak banget gue ya Iya kan? Mungkin mau dikasih sampu anti kutu Sama Aminyi Hyong itu Mau dibantuin sama Aminyi Hyong itu Cuman ya mungkin netizen sudah keburu Apa ya? Sudah keburu Memandang sebelah mata Kelakuan beliau Oke Oke By the way Apa? Kita gak usah bahas beliau lah Ya udah gak usah lah Nanti kita diserang sama fansnya juga Fansnya banyak juga yang garis keras Oh iya 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 Saya udah cukup kemarinnya sekali Pak Takut 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 Gini Itu apakah salah satu dari jenis hari? Betul 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 India Ya Sebenernya namanya itu Deddy Davidas Something lah ya Ya Kalau Davidasnya oke saya setuju Deddy nya ini saya gak setuju Diganti Kawin sama mama saya orang Jogja Jadi Deddy Wage Oh Davidasnya ilang? Ilang Lu kok bukan Deddy nya yang ilang? Karena dia pingin ke Indonesia Indonesia Oh gak mau Davidasnya Takut disangka ini ya punya PH ya? Iya Dulu bokap punya PH gak? Enggak Bokap tuh ini Ini butik dulu Di Pasar Baru Oh fashion Iya Kalau bikin jazz jazz Ini standar orang India lah Iya 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 Kalau gak kain Makarim Taylor gitu-gitu ya? Ya iya kan? Betul Dan Taylor nya pasti bukan Taylor murah Mahal toh Mahal mahal Namanya Davidas Taylor Davidas Taylor Oh Davidas Taylor Bener lah Tapi hanya jazz aja? Jazz delang Enggak nyerempet ke karpet? Enggak Enggak Dugur ayam? Enggak Gorden Enggak usah Gorden sampe pada tau Gorden Gara-gara kaji lah kan? Enggak tapi kalau gue boleh tau kan Mengenai orang India ini ya Kadang-kadang kan mereka kalau di Indonesia kan Ya jadi ada tekstil udah pasti Tekstilnya mega Film iya Maksudnya emang disananya sudah lumrah Berbisnis seperti itu? Atau koneksinya memang sudah oke? Kayaknya ini lebih kayak orang Chinese Stigma nya tuh punya apa namanya? Bakmi Material bakmi Mungkin kalau India rezekinya di karpet Taylor gitu Oh gitu Atau inspektur ya maksimal Inspektur Inspektur biasanya ya Tasyu Tasyu Waduh waduh Kalo depan ngumpet Rancodas Waduh Hmm Tapi saya bingung deh Kenapa? Kan gue pernah nanya sama bokap gue ya Jadi bokap gue tuh kayak agak malu Kalo misalnya nonton film Apa? Berita India Kok gak pake teks gitu? Gue tanya Papa kok gak pake teks? Dia langsung ngindar gitu lah Menurut lu dia kenapa malu ya? Maksudnya nonton channel India waktu itu udah di Indonesia? Channel? Iya Kalo gue pulang ke rumah Misalnya dia lagi nonton berita India Perkete 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 Langsung diganti kalo gue dateng Kenapa ya dia? Kenapa kok diganti? Gue juga gak tau Sampai sekarang gak pernah jawab? Gak pernah jawab Dan dia bete Oh Kenapa ya? Apa dia malu sama negaranya sendiri? Enggak lah Dia malu males dicenggin sama lu Papa kok nonton lagi sih? Ini kan udah saya bilang jangan Iya mungkin gitu ya Kalo mau nonton kubikasi kabigam Kubikasi kabigam Kubikasi kabigam Kubikasi kabigam Iya Tapi Selain itu Anda kok mau ngeget kan? Tadi dateng kesini kan mau ada pengaduan Iya Nah sekarang Pengaduan aja nih Pengaduan mau bahas tentang apa? Jadi gini Kablak servis ya? Gini Mas Muris Kukiri ya? Enggak Disini saya Pak Robis Oh Pak Robis Iya Pak Robis Sembilangan tuh saya kok Sebelum tidur Gelisah 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 Oh ini memang penyakit umum overthinking ya? Iya penyakit ya Iya kan Sebelum tidur gelisah Gelisah Oke Terus bangun tidur juga kayak Bangunnya kaget Oh bangunnya kaget Dan selesai saya selalu dimimpikan oleh Susu Tujukurma Biar masuk buildinnya ya Hahaha Sesu Tujukurma Iya Atau kadang suka ada karpet terbang Iya Iya Apakah karena saya kebanyakan main sama Habib Jafar Heeey Hahaha Saya berpikir gitu Iya 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 Apa yang salah dengan saya Enggak berarti gini Kalau kita manusia biasa Sampai terngiang-ngiang di tempat tidur kita Waktu kita tidur Bahkan terbawa mimpi Berarti orang itu sangat berkesan Misalkan ketemu gebetan Betul Kencan pertama Oh iya semua kebawa mimpi ya Iya kan Wah terngiang-ngiang gitu Betul betul Eh Habib Jafar Hmm Anda kan udah punya istri ya Udah Habib Jafar juga udah Udah Anda kok terngiang-ngiang sama dia Hahaha Hah Hah Kenapa Kok bisa seorang Habib Jafar membuat Onadio Leonardo terngiang-ngiang Apakah mungkin saya kebanyakan bikin konten sama dia Oh Apa dia Diam-diam menyilipkan Menyilipkan yang membuat saya tidak bisa tidur gitu Oh Anda punya solusi gak Biar iman saya tetap Tidak teguh Hahaha Biar tetap teguh dong Tidak teguh Jadi gini Gimana Saya kan juga sudah pernah ketemu dengan Habib Jafar ya Ya Bagaimana pendapat Saya juga kepikiran nih Ah Jangankan anda Saya juga Hahaha Apa yang terjadi Apa yang terjadi Karena pembawaan beliau tuh Seju Seju Tidak hard selling Tidak hard selling itu gimana poinnya Iya Bridgeingnya oke Jadi gak merasa kayak lagi ada iklan gitu Iya Iya Kan kita kadang-kadang kalo nonton sesuatu terus kayak Ah Hostnya atau MCnya Bawain produk nulis kan patah banget Malas ah dengernya Bener 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 Karena patah banget kan gitu Lo jualannya kasar gitu Betul Hard selling Habib Jafar tuh Ini soft selling Soft selling banget Bridging kata-perkatanya tuh oke masuk Oke Oke Ada kejadian apa dikasih contoh Ada kejadian apa dikasih contoh Bagaimana cara menyikapinya Dikasih pertanyaan sulit dia jawab Dia jawab Itu gimana ya Saya tidak suka deh cara itu Hahaha Dia kan menggoyangkan iman saya Iya 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 Nabi Isa Hahaha Jangan kan kamu Ini dong Hahaha 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 Oh Anus sudah hampir bertato itu ya Iya Tapi Nabi Isa udah mulai digoya sama dia Hahaha Dan ini lagi Mengenai Habib Jafar itu kalo saya liat Karena kadang ada kan ada orang yang pengen Meninggi-ninggikan bahasanya Betul Biar keliatan pinter Betul Dipilih lah istilah-istilah yang rumit Betul Dia terkesan dia tuh intelek gitu Intelektualnya betul Tinggi gitu Kalau ini kan tidak Habib Jafar tuh dicari kata yang sesederhana mungkin Betul Yang se..apa ya istilahnya Se humble mungkin kata-katanya gitu Bener Sedangkan humble itu miripnya si Kendrick lama kan Aaaa Aduh lagu 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 ya Sorry 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 Oke oke Untung saya tau tuh Tau kan Kalo gak jadi gak works ya Hahaha Iya bener 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 Jadi saya ingin mengadu bagaimana menanggulanginya agar iman saya terhadap Nabi Isa Hahaha Jadi gini Jadi gini Saya agak bingung ini nulis laporannya ya Iya Karena sebagaimanapun di negara plus 26 ini sangat menjunjung tinggi Toleransi dan kebebasan beragama Betul Betul Tapi agama saya sudah melekunya Ah Ya Itu sih bahasa halusnya error in persona Hahaha Salahan ada pada anda Ada pada saya Benar ya Berarti yang mau diadukan sudah jelas nih orangnya adalah Habib Jafar ya Habib Jafar ya Habib Hussein Jafar Aduh Hussein Adar Jafar Ya Ya Oke Mengenai berarti ini adalah perbuatan tidak menyenangkan atau Atau gimana Hahaha Perbuatan tidak menyenangkan berarti ya Perbuatan tidak Karena kalo pencemaran yang baik kan gak Oh gak Perbuatan kurang menyenangkan Kurang menyenangkan Ini kurang menyenangkan berarti ada ya gitu ya Dia emang-emang batas sedikit lah gitu Antara cocok dan gak cocok gitu Betul Kurang menyenangkan Perbuatan kurang menyenangkan Betul Nah Kurang menyenangkannya adalah ketika beliau Suka mau mampir ke kantor Hahaha Saya tahu Dalam rangka apa anda ke kantor Padahal pollingan syuting gak ada Gak ada Pengen ngobrol aja Oh Itu loh yang saya bingung dalam rangka apa Dalam rangka apa anda ke kantor saya Katanya ayo kita bikin konten biar anak-anak muda aware Aware apa Aware apa saya mau kesitu Aware apa nih poinnya Aware apa ya Aware apa gitu Oke Dan tapi Saya agak nyaman Hahaha Dengan pembawaannya Yang dia lakukan Tapi kalau kelamaan sih Mulut saya bahaya ya Buat keluarga saya bahaya Buat istri saya bahaya Loh buat istri bahaya? Bahaya dong Gimana dia seneng? Gak tahu deh Hahaha Istrinya bukan seneng Seneng tau harusnya istrinya Harusnya seneng Iya kan? Itu emosinya juga Hahaha Oh berarti anda ini berarti dalam lubuk hati yang paling dalam Gak mau kalau istri anda menang ya Hahaha Hahaha Soalnya dia pake bantuan cheat ini ya Betul Betul Mungkin kalau istri gak bisa Ah saya pake faktor orang eksternal aja Betul sekali Outsider Jadi saya Pak Kabaknya mohon maaf Iya Ada solusi gak untuk Supaya dia tidak mengganggu saya terus Oh artinya sudah sampai di taraf mengganggu? Ya iya Kurang menyenangkan Oh kurang menyenangkan Mengganggu sih? Engga Nah Tahir saya lihat Dia memotong lagi di Instagram media Ah Soal apakah keberadaan Tuhan ada Dia jelaskan lagi Dalam mana kapan anda memposting Itu kita bikin 3 bulan yang lalu Anda posting lagi 2 hari yang lalu 2 hari loh 2 hari ya Ngapain anda posting? Dan ada muka saya disitu Hahaha Anda mau apa? Nah tapi ketika dijelaskan mengenai konsep itu oleh Hamid Jawa Eh? Itu gimana anda perasaan anda? Oh saya suka dong Hahaha Kok make sense ya? Hahaha Gitu Langsung saya berani HP saya Tidak Tidak Aku tidak mau Aku tidak mau Gitu Aku tetap Yesus Hahaha Iya Aku tetap Yesus Gitu Tuhan Yesus Tidak berubah Tidak berubah Tidak berubah Mudah-mudahan ya Hahaha Begitu Bersatu kita tegubrup Bersatu ya Iya kan? Kita sama Nah makanya Kalau anda Menanganinya pada saat itu bagaimana? Saat anda masuk ke uping kiri Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ya? Iya Apa anda kepikiran Saya boleh minum ini ya? Boleh, boleh dong Plus 2,6 Plus 2,6 Ini harusnya kan? Oke Kok masuk? Hah? Kapan? Tidak tahu nih Saya juga heran kenapa gak masuk-masuk Harusnya sudah masuk ya? Harusnya sudah masuk ya? Bo Didi Jadi gini Saya juga yang gak gak saya ngerti itu yang saya heran adalah Ketika beliau posting Potongan-potongan Anda? Lagi konten Iya Besar kan viewernya? Banget Dibanding kaum kita kan? Kemana kaum kita? Hei Nih ya Saya ngundang Dedy Corbuzier Ya Yang sudah pesugihan Youtube Oke Dang 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 Oke Saya seneng dong Oke Suatu ketika ngundanglah Beliau ini yang dibijafar Kita ngobrol biasa-biasa Biasa Awalnya biasa Biasa aja Set set video upload ngegulung ngegulung Kok lebih gede dari Dedy Corbuzier Ya kan? Ya kan? Kemana kaum-kaum Anda? Iya Saya juga heran Terus Saya barter konten sama beliau Oke Saya ada Dedy dan Ulis Topiknya? Topiknya ngobrolin soal apa maksudnya? Malah? Enggak 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 Oke Oke Flusnya gede juga di beliau Betul kan? Maksud saya Kok orang-orang di Indonesia Sebegitu pengennya Kita pindah agama ya? Padahal kan kita minoritas ya? Iya Sudah 8% Masih diganggu juga Iya Mereka kan banyak ya? Iya Udah banyak udahlah Bentar ya saya udah searching ya Secara komposisi kan Mereka itu 90% 10% itu Katolik, Kristen, Hindu, Buddha Kenapa Anda ingin sekali? Iya gitu ya Dalam rangka apa itu kira-kira? Biar perfect kali Kalo main street fighter Darah kita gak pukul-pukul kan kita menangnya perfect Iya Gak ada kesenggol dikit-dikit Kan hilang satu buat mereka tidak berarti Harus Buat kita berarti sekali Iya Gitu Sampai dikasih pengumuman kan Iya kan Ini kita kehilangan salah satu dari member kita Betul Jemaat kita Tengah berpulang ke rumah bapak Iya kan? Iya kan? Iya Iya gitu Lalu Anda menanggulanginya seperti apa? Makanya saya mau curhat gitu Nah Saya waktu itu menanggulanginya Secara tidak sengaja Dengan mengucapkan dua kalimat saya hadir Tidak 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 Saya kira Anda langsung Enggak Enggak Itu gak mungkin gak sengaja Pasti ada concern gitu Pasti ada udah denihain Oke Betul Karena selama ini kan kalau soal pindah agama ke muslim Kita kan passwordnya udah tau ya Iya Tinggal username nya mau apa nih Hahaha Iya kan? Betul Ya username nya yang kita belum tau nih Betul Betul Kalau password semua tau Tau Semua udah sahih tuh passwordnya gitu Lalu saya secara tidak sengaja setelah lama ketemu dengan Habib Jafar Lagi di rumah Nonton Youtube Nonton Youtube Tapi yang keluar tiba-tiba Ada penyanyi namanya Faldino 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 Ada dia penyanyi Oke Dia membawakan Waktu itu yang lagi hits nya adalah lagu Sakit Gigi Okay Dibikin versinya dia Oke Lalu tidak sengaja setelah nonton itu Kesajis ke videonya yang lain Seperti? Salawat Hahaha Oke Oke Bentar loh Pilih Sakit Gigi ke Salawat Sebuah pertanda gak sih? Makanya sih Terus yang ke play adalah Salawat Al Itirof Allah Kesitu lagi Saya dengerin Loh kok enak? Hahaha Ya kan? Anda dengar terus tuh? Dengar Sampai saya ulang-ulang Oke Sampai supir saya bengong Oke Lagi di mobil Loh bang kok muter lagu ini? Oke Emang ada larangan ya? Ya gak ada sih Cuman gak biasa aja Peace Yang ternyata Ilai ila Gitu 今aku Oke Iya Ah gitu Kok enak ini Saya mulai bertanya-tanya disitu Apakah ini dampak Dari bikin konten dengan Habib Jawa Kok yobisa-bisanya Kesajes video ini Dari lagu dangdut Lagu dangdut sakit gigi Tiba-tiba Salawat Al-Itirah Sampai detik itu Saya masih bertanya-tanya Masih denial Ada apa ini Ada sakit gigi ke salawat kan kurang nyambut Kurang nyambut Akhirnya saya ditelepon lah Sama Habib Jawa Jawa Beris Konten kita kemarin aman Eh kenapa saya jawab ya Aman gak Aman ben Emang kenapa Iya soalnya guru saya menonton tayangan kita Saya terlalu ofensif Katanya Saya minta maaf ya Makin terenyuh lagi Saya makin terenyuh lagi Jadi saya harus berinisiatif Saya minta maaf ke kamu Karena takutnya ada bercandaan saya yang kelewat batas Betul Dan memang kelewat Gak ada yang kelewat Secara psikologis ya Secara psikologis Ini tindakan-tindakan yang luar biasa Iya kan Ini di luar kebiasaan ini Betul Tapi dia meminta maaf duluan Ngelepon Minta maaf duluan Oke Saya makin-makin Apa dia penuntun saya Apa dia jawaban yang kita cari Iya Itu saya bilang Oh gitu ya gak apa-apa Santai aman kok Tapi kamu memaafkan saya gak Gitu Kalau ada bercandaan saya yang kelewatan Ya saya maaf ya Ya sudah Kalau kami sudah Memberikan maaf secara langsung Saya terima maafnya Oke Mohon maaf ya Kapan kita ketemu Itu Akhirnya gitu lagi Itu Itu yang gue gak suka dari dia Akhirnya Ayo anak Kita masih belum keluar Saya gini bilang Oke minta maaf Emang diajarkan juga kan Ditambar ke pilih kiri Kasih di pilih kanan Tapi gak usah datang lagi yuk Udah Nanti kita kan juga bingung Gimana kalau misalkan Gimana Kita ada momen Dimana berdua Kita bawa dia ke gereja Kita balik Kita balik Gak bisa gitu Kita balik ya Udah minoritas Masih mau dikurangin Gimana kalau kita bawa Kalau di whatsapp Oke kita bikin dulu bertiga Kita bikin dulu bertiga ya Habib Mohon maaf Yuk ngobrol sama pastor Sama pendeta Lu sama kita Sama kita dulu Kapan ada waktu Terserah mau di katedral Atau HKBP Pertanyaan saya Kalau dia mau Ayo Dia biasanya kayaknya Ayo sih Kemungkinan besar Kemungkinan besar Ayo Gimana nanggulin ini Ya gimana Padahal udah gue lawan satu Gimana Kalau seandai kita lakukan itu Dan dia bilang Ayo gak apa-apa Kita ngobrol aja di gereja Gapapa Itu gue yang makin Pressure Iya kan Ibarat kata kita Kita udah nyari-nyari Backingan Udah nyari-nyari Apa ya Ibaratnya tambahan tenaga Betul Ayo gitu Gak ada mundurnya Mending kita gak usah ajak dia deh Gak usah ya Gak usah sih Kalau podcast bertiga gimana Nah Podcast bertiga bisa Kita balik Kita kasih dia Yang ayat-ayat yang bagus gitu ya Nanti gue kalau Mau podcast sama lain Gue sambil mau Sambil bual kita Baya dah Ya udah deh Jadi kalau dia apa-apa Enak konternya Tinggal nyari Matius, Marcus, Lucas, Johannes Kisara, Suroma, Korintus Galatia, Ephesus Gitu-gitu Kayaknya gitu deh solusinya Solusinya gitu ya Tapi sehari-sehari Ada yang ngubungin lagi gak Seterahir itu Dua hari lalu Dia cuma ngepost Potongan lagi di Instagram Saya DM Maksud anda apa ya Kalau dia posting Antara kita tuh Tiba-tiba banyak mention Saya kira kan saya viral lagi nih Saya kira kan Saya kan juga komen Saya komen Doris itu dalam raka apa ya Apakah kita harus lock Apa kita perdebatkan dulu Itu loh Maksud dia tuh gimana ya Itu yang saya pikirin Tiba dulu gelisah Bangun tidur Saya kalau kaget udah bukan Gitu loh Allah wabbar Udah gini Kan ada masuk Bahaya dong Bahaya Turun dari mobil Nah Iya kan Tadi saya kesitin gitu Iya kan Udah gitu Dikagetin sama asisten Ini bahaya Kage As-salamu'alaikum As-salamu'alaikum Belum Kalau udah sampai ke toko-ko Ass-salamu'alaikum Masuk Masuk itu pak Itu pak, itu pak Sama ini kalo... Tadi anda dateng kesini udah Assalamualaikum loh? Ini infrem apa-apa Infrem kan tadi Assalamualaikum? Oh ya Allah Ya Allah Saya kalo baca berita yang aneh juga udah gitu Nawzubillamindalik Udah aneh nih Udah ada aneh Ada berita orang meninggal Innalillahi wab Gimana? Solusinya apa? Ngeliat ada orang lagi bersedekah Ada orang nyanyi suaranya bagus Subhanallah, Masya Allah, kabar Allah Tadi yang masalah kutub sama saya Saya udah gini Astaghfirullahaladzah Udah gini? Untuk apa anda? Untuk apa anda nyari kutub? Gimana pak? Gimana ya? Udah mulai mengakar ya? Bapak gimana? Masa bapak kamu punya solusi? Hei, masa? Kamu pengaduan Hei, kamu Ngaduan sama saya Kita itu kalo dalam satu kamar Kamar yang sama Kamar kebimbangan Jadi kita berdua ini sama-sama saling menguat Lagi tarik tambang Lawannya Habib Jafar Kita berdua Nah Kita berdua udah begini Heee Kok ngacu-ngacu ke depan Heee Gitu Padahal dia hanya sendiri dengan senyum Ayo sini Iya Sini Engga Kalo gini-gitu saya malah Oh gak deh Gini pak Oh net Bore Mari mampir Gitu Emang ada apa? Oh enak disini Adem seju Itu lho pak Jadilah insan manusia islami yang rahmatan lil'alamin Nah Sekian harus minum lagi pak Kalo minum ya kita minum dulu ya Bahaya ini pak Ini bahaya pak Bahaya Bahaya Karena kan ini hal-hal yang seharusnya tidak kita ketahui ya Iya Iya Karena harusnya ini kan kita gak tau nih Kita gak tau Kita gak tau kalo misalkan lagi Jumatan Ajan pertama itu Baiknya kita udah jalan dari tempat kita menuju masjid lah Ajan pertama tuh Betul Sehingga pada saat ajan kedua kotip naik Kita sudah duduk tenang santai Betul Karena wajib hukumnya Betul Mendengarkan kotbah pak kotip Betul Kau tau Ah Ah Kau tau Ah Ilmu dari mana tadi itu Aduh Aduh Belum Tapi pun begitu Pembawaan Habib Jafar yang begitu Seju Betul Alangkah baiknya memang itu dilestarikan Betul Biar Antar umat beragama di negara plus 26 ini tetap terjaga Itu yang saya suka Saya suka satu quotes dia Apa tuh Kalaupun ada orang pindah agama Kita tidak perlu bereforia Jangan-jangan dia belum memahami agama sebelumnya Itu menurut saya kalimat kayak oh Ngenap banget ya Iya kan kalo disini kalo pindah kan Yes jalan kebenaran gitu Iya Menurut dia itu malah salah Oh Berarti kalo orang pindah Pelajaran lu sebelumnya jangan-jangan anda kurang tau Di agama yang sebelumnya Sebelumnya Jadi janganlah itu bereforia Terus kalo ada orang yang pindah Ya gak usah tau berlebihan Santai aja Ternyata sama Kita terngiang-ngiang juga Terngiang kan Dan belum lagi tuh netizen-netizen di instagram tuh Itu yang paling bahaya tau Yuk bisa yuk dong yuk Yuk bisa yuk Dan itu seribu Seribu dua ribu Isi DM-nya Kak Onat ayo Udah gitu doang Kak Onat ayo apa? Ayo doang Saya paham maksudnya Saya paham maksudnya Iya Iya Ada apa ini dengan kita Gak tau Mungkin memang ini Adalah moment of truth-nya ya Ketika kita di uji mungkin Oke betul Walaupun orang-orang kayak kita berdua ini kan Bisa saya simpulkan Kita berdua ini kan jarang ke gereja ya Jarang Saya langsung menyimpulkan dua orang nih Langsung Anda bisa menutup pikiran saya ya Iya Kita memang jarang Tapi kan keimanan kita masih Iya masih Iya masih gitu Dan mudah-mudahan dengan adanya obrolan Berobrolan dengan Habib Jafar ini bisa Makin mengeratkan kita Betul Gak usah menjadi tarik-menarik Siapa masuk mana Siapa masuk mana Betul Tuh Jadi Apa? Video saya yang sama Habib Jafar tuh 4 juta viewsnya Iya kan Coba ngeliatnya sama Om Deddy Saya mau ngasih liat nih Iya betul Bedanya yang original sama yang mualah Ini kan yang OG-nya Ini OG-nya OG Kalau yang Om Ded kan Om Ded kan gak OG ya Tuh Setengahnya pak 2 juta 2 juta 100 Habib tadi 4 juta sama 4,1 Jauh Jauh Setengahnya bedanya Berarti emang harus ke Habib Jafar Gak berarti ini kita gak punya solusi Apa kita harus memuatkan iman kita? Solusinya kita adalah Berarti mungkin ini teguran secara halus Dari Tuhan Yesus Oke Untuk kita agar rajin-rajin lagi beribadah Oh Harus tetep di gereja Jangan lupakan Tetep gereja Perpuluhan Oke Baca Alkitab Baca Alkitab Ah bunyinya apa tuh? Kata Yesus kebadanya Apa jalan kebenaran dan hidup Bagus Bagus Duh Kita aja gak pernah tau loh Kita aja gak pernah tau ayat tadi Kita gak pernah tau aja itu Betul Mungkin ya ini adalah titik balik kita Turning point kita Untuk lebih dalam lagi Kita mempelajari agama Betul Karena outputnya adalah Seperti yang dikasih Habib Jafar Betul Betul Kasih sayang terhadap sesama manusia Betul Walaupun berbeda tapi bersama 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 Tetap satu Cuman Kalau netizen Kalau bisa sama yuk Gitu Gitu Kalau netizen Iya Kalau bisa sama dong Kalau bisa sama dong Iya Iya bener Berarti ini ujian kali ya Ujian mungkin ini ujian Ujian Untuk kita supaya lebih bertambah lagi Betul Karena kan semakin tinggi gedungnya Anginnya semakin Betul Banyak loh Sudah nunggu loh Sudah nunggu ya Itu bukan endingnya Gedungnya semakin tinggi Anginnya semakin banyak Betul Otomatis Biaya listriknya makin mahal Iya dong Kalau gedung makin tinggi Biaya listrik makin mahal Bener 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 Oke Jadi solusinya itu ya Kita dekatkan diri lagi dengan kepercayaan kita Ya Habib Jafar kalau mau main Ya main aja Main aja Sehingga benteng kita sudah lebih kuat nih Betul Betul Armor kita udah level 2 nih Oke Selama ini kan kita armornya masih gratisan ya Level 1 Betul Tapi kan armornya udah level 3 nih Bener Ditembak Darahnya cuman kurang Bener Bener Waktu kita armor level 1 kan ditembak Wah langsung Banyak Darahnya damage nya Sekarang kita banyak Berbanyak Alkitab lagi Berarti kalau kita Diajak lagi sama Habib Jafar untuk ngopi Ngobrol gitu Gimana kalau kita download Alkitab online dulu Ya Kita download sekarang Kamu download ya Aku download ya Ada kan ya Ada Jadi kalau Habib Jafar ngomong Oh dia Aku udah ada Oh kamu udah ada Oke Jadi kalau dia ngomong kita juga punya senjata Sama kok gitu ya Iya Sama kok ajarannya gitu Malah kita duluan kan Iya Kita duluan yang punya inisiatif Betul Kalau kita Sapu dulu Sapu dulu Sapu dulu ya Iya Mudah-mudahan lah ini berarti masalahnya Salah satu solusi dari masalahnya adalah Kayak tadi Kita harus baca-baca Alkitab lagi lebih rajin Oke Dan yang kedua Kita sudah harus bersiap-siap Ketika nanti Habib ngajak ngumpul lagi Betul Kita udah punya senjatanya Kita punya senjata Oke Nah ini saya gak usah kasih laporan ke Mana-mana Saya langsung Whatsapp diajak nanti Oke Betul Oke Berarti kita masih punya visi-misi ya Kita bertiga Kita berdua Kita ajak 15 kali Iya Kan kita udah pernah nih Diajak ke rumahnya Diajak waktu sih ke masjidnya Dua kali sih ya Riki Sampai ke masjid pak Oh kamu udah terlalu dalam memang Dalam man Dua kali Kemarin saya lihat juga Mas Kabak ini ya Pak Kabak ya Di sini sih Di sini aja damage nya udah lumayan Apalagi dibawa Ke sana Away Berarti Saya kan selama ini masih home nih Ini masih home ya Kandang doang Bapak belum pernah dibawa ke ue Saya belum pernah bawa tandang Bapak udah sampe tandang Oke mental Bapak Wajar kalo galau Makanya Siapa yang ngadu kesini Siapa yang ngadu Wajar kalo galau Berarti ada baiknya Kita ngobrol bertiga sama dia Kapan-kapan kita cari waktu Nanti kita cari waktu Ngobrol bertiga ya Ganti ya Kita suruh dia baca Bible Hehehe Eh kayaknya lucu ya Coba bentar ya Eh coba bapak Bapak coba ya Coba ya Ini orang aneh juga nih pak Dia tiba-tiba WhatsApp nya Gak ada apa-apa Pakai baju Juventus Pakai peci itu mau kemana Apa? Poinnya apa? Ngapain? Ada Juventus kok ada pake peci gitu loh Dia bingung nih tiba-tiba nih Iya Hari siang-siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Habib Bukan Ini saya lagi mengadukan ke Boris Tentang Kalian kenapa Sedang skongkol untuk menghancurkan Islam Bip 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 Onat ini dateng tadi Dia ngadu Habib Jawar nih Lama-lama ngobrol sama beliau Mulai nyaman saya katanya Datenglah Datenglah dia ke pengaduan plus 26 Mengadukan hal tersebut Nah ketika dia ngaduin Saya bilang Loh masalah kita kok sama Nyaman Saya ngobrol sama beliau juga nyaman Jadi ada kalah Ada baiknya Kita bertiga duduk bareng Mengobrolin Untuk kedepannya bagaimana kita Hahahaha Ya Bip Ya kan Bip Ya kan Bip Wah kok kayu Gak usah Gak usah Gak usah Bip Ya Apa Tanya Jatah Jatah kami sudah diambil sama kami Jatah apa ya Jatah apa Ya jatah perempuan kita Udah sedikit Mas diambil lagi sama non muslim Oh Oh Bacaran beda agama Hahaha Hei 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 Habib denger Anda itu udah 90% Mayoritas Hahaha Masa diambil satu sedih Hahaha Kita coba 7% Hahaha Hahaha Masa anda sedih Kayak ini kita sederangi saja Assalamualaikum warahmatullahi Bahaya nih orang bahaya 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 Diangkat lagi Ya kan Gak nunggu waktu dia Ya udah yuk Takut ah Takut ya Tapi dia menantang kita tadi ya Ya Coba kita coba sekali ya Ayo sekali aja Bertiga Kapan gitu Kapan ya Kita cari waktu Kita cari tempat Ya kan Kok aku takut deh Aku mulai Kayaknya mau usah deh Aku mulai gak pede Hahaha Kita boleh bawa bakingan deh Hahaha Bawa bakingan Jadi saat berargumen enak gitu Damai gitu Kalau kita kan kurang damai ya Lebih keresah gitu loh Lebih keresah Lebih karena memang ilmu agama kita kan masih Ceteh Iya Berarti gini Kalau mau bikin bertiga Dia kesini ya Atau gimana Kita juga bawa Di samping anda ada Sambil saya ada Jadi tengah-tengah Hahaha Biar dia Siapa Kita pakai pendamping gak apa-apa ya Gapapa Gapapa Kalau gak kita pasti kalah pak Iya 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 Nanti ada lah orang-orang yang Yang seasih gitu ada nanti Bapak punya kan bakingan Ada lah kayaknya Yang kira-kira juga anak mudanya Kena millennial ada 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 Saya gak ada Hahaha Saya gak punya pak Bapak bisa saya bantu cariin Bencari Jadi segitu aja mungkin pengaduan saya Terima kasih banyak pak Iya iya Ternyata ini juga tidak ada solusinya Iya Karena lalu bapak mengalami hal yang sama ya Iya Kebetulan masalah ini memang masalah yang belum terpecahkan Oke Kita akan pecahkan dalam 1-2 bulan ini lah Iya Intinya saya punya visi juga pak Tolong Jangan ngelangin kamera saya Oh sorry 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 Jadi gini pak Ini kan om sudah mau bulan Natal ya Christmas ya Oke sudah mau Desember Iya Kalau bisa saya masih Ssss Sama ya Kita masih bertahan Masih kan Harus masih bertahan dong Setelah itu baru kan Setelah itu baru Baru kita obrolin lagi kedepannya gimana Betul 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 Karena gak enak nih kan Mau event tahunan nih Betul 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 Kalau begitu terimakasih banyak sudah dateng Terimakasih banyak Karena solusinya kurang bersolusi Iya Karena kita juga masih gamang Kalau saya terimakasih karena akhirnya Oh ternyata saya punya temen Terimakasih pak adak Terimakasih sudah dateng Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh